Jemel Herring telah mengamankan kemenangan warisannya. Herring mencetak knockdown ronde ke-6 dari Carl Frampton di Dubai, Uni Emirat Arab. Herring mencetak knockdown di ronde 5 dan 6. Yang terakhir diikuti oleh serangan gencar yang membuat Frampton jatuh menyerah di sudut ring. Jemel Herring, dengan rekor 22 kemenangan, 2 kali kalah dan 10 kemenangan, knockdown. Herring mencoba mempertahankan gelar ke-3 melawan mantan juara 2 divisi Carl Frampton. Dengan rekor 28 kemenangan, 2 kali kalah dan 16 kemenangan, knockdown. Herring menangis dengan mengatakan, Saya mengatakan sebelum pertarungan bahwa saya akan pensiun jika saya kalah. Kata Frampton yang berlinang air mata setelahnya. Itulah tepatnya yang akan saya lakukan. Tinju baik bagi saya dan juga buruk bagi saya dalam beberapa tahun terakhir. Kemenangan yang membuat tersenyum bahagia buat Herring. Setelah pertarungan, Herring mengungkapkan bahwa yang diinginkannya adalah menghadapi juara kelas bulu Super WBC. Oscar Valdez dengan rekor 29 kemenangan, belum pernah kalah dan 23 kemenangan TKO.